Intro Pemirsa wisata dakwah Okura di Kecamatan Rumbai, Bahkan Baru, Riau kini banyak diminati para pemuda dan santri yang ingin mengikuti olahraga sunnah nabi tersebut. Memanah sambil menunggang kuda, sangat menyenangkan dan asik. Seperti apa? Berikut liputannya untuk Anda. Intro Wisata dakwah Okura terletak di kelurahan tebing tinggi Kecamatan Rumbai, Bahkan Baru atau sekitar 20 menit dari pusat kota Bahkan Baru. Okura memiliki lahan seluas 2 hektare yang dibuat untuk olahraga dakwah memanah sambil menunggang kuda. Olahraga memanah sambil menunggang kuda ini dilakukan dengan beberapa tingkat kemahiran. Mulai dari latihan menunggang kuda tanpa panah, memanah tanpa kuda dan untuk tingkat mahir, menunggang kuda sambil memanah. Untuk tingkat mahir ini dibutuhkan waktu 3 bulan hingga 6 bulan dan dalam sepekan dicatwalkan 4 kali pertemuan selama 2 jam 1 harinya. Dalam olahraga ini diperlukan sebuah konsentrasi yang fokus mulai dari cara menjaga keseimbangan menunggang kuda sambil membidik sasaran dan kemudian melepas usur panah. Di tempat ini oleh pelatih diajarkan cara menaiki kuda hingga menunggangnya. Pemula, kita ada kelas basicnya, itu dress art. Kita kenalin dulu anak-anak kepada kuda, kemudian kita ajarkan mereka naik dengan duduk yang benar, stabil. Kemudian tidak takut, misteris, kita ajarkan membangun kemisteri dulu mereka dengan kuda. Setelah itu baru masuk ke tahap reading. Masuk ke tahap reading, nanti ada kelas-kelasnya lagi. Dalam kelas ini kita bagi jadi 8 kali pertemuan. Di tempat ini selain menyiapkan berkuda dan memanah, juga disiapkan olahraga lainnya seperti memancing dan agrowisata jambu kristal. Olahraga yang satu ini bahkan saat ini sedang tren dan sangat dikemari oleh pemuda Pekanbaru. Olahraga ini juga diyakini di kalangan umat muslim sebagai olahraga yang sehat dan juga sebagai olahraga yang disunahkan Nabi Muhammad SAW. Dari Pekanbaru Riau, Muhammad Yusuf, AINews melaporkan.